Saya menjalani sedang terbuka promosi doktor yang digelar oleh kajian strategik dan global Universitas Indonesia Ui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlila Hadalia dinyatakan lulus dengan predikat kumlut dan berapunyandanglah dokter dari Ui. Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Rabu kemarin di Universitas Indonesia Depok Jawa Barat. Adapun judul disertasi Bahlil adalah Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Bahlil menjelaskan kesimpulan dari hasil disertasinya yakni dampak hilirisasi masih belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan. Terutama bagi pemerintah dan masyarakat daerah. Kedua perlu ada reformulasi dan formulasi kebijakan terkait alokasi DBH daerah, penyeteran dengan pengusaha daerah, pembiayaan bagi pengusaha nasional, dan diversifikasi pasca tambang. Ketiga, Bahlil menilai perlu ada pembentukan Kementerian Sumber Daya Alam atau SDA dan hilirisasi serta Satgas Rinkronisasi dan Percepatan Hilirisasi. Keempat, perlu ada tata kelola yang berorientasi hasil yang terukur, dilengkapi dengan dukungan bersyarat, dan dikelola secara iteratif. Saya karena 5 tahun sampai 5 tahun kan saya bekerja di Kementerian Investasi sebagai menteri. Dan tugas saya memang hilirisasi. Saya mencoba untuk menguji secara akademik apa yang kita lakukan dalam negara ini sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus saya tingkatkan, kalau belum apa yang harus kita revisi, apa yang kita lakukan perbaikan. Makanya salah satu pendekatan teori adalah Thomas Day tentang evaluasi dari kebijakan yang ada. Bahlil Lahadalia pun dinyatakan lulus dengan predikat kumlaut dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia. Dalam sidang terbuka promosi dokter ini hadir sejumlah toko nasional, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Eksekutif Chairman Universe Enggartia Stolukita, Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, dan Pimpinan MPR DPR dan Partai Golkar. Bahlil pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang hadir mengulangkan waktu di tengah kesibukan mereka. Alvida Rizky, Febriana, Kowel Yosef, BTV, Depok, Jawa Barat.